Pemukiman padat penduduk di Tambora kembali diamuk si jago merah. Kali ini sekitar 80 rumah ludes terbakar, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Menurut Kapolsek Tambora, Kompol Heri, Dian Dwi Harto, S.I.K. Sedikitnya 80 rumah yang dihuni 160 kepala keluarga ludes terbakar. Peristiwa kebakaran ini akibat hubungan arus pendek listrik di lantai 2 rumah milik Suwito. Sementara itu di hari yang sama si jago merah juga mengamuk di pemukiman padat penduduk di belakang pasar ikan penjaringan Jakarta Utara. Lebih dari 100 rumah yang berada di 3 RT ludes di lalap api yang berlangsung sekitar 2 jam lebih. Suasana panik warga mewarnai peristiwa tersebut mengingat lokasi kejadian sangat dekat dengan pasar. Para pedagang memilih mengeluarkan barang dagangannya dari kiosk mereka. Khawatir api akan menjalar ke tempat usahanya. Api bisa dipadamkan dengan mengerahkan 28 unit mobil pemadam. Menurut Mimin, salah seorang warga, asal api dari lantai 2 rumah Karno. Sementara itu, sedikitnya 10 kiosk kerajinan khas Bogor di pasar Bogor, Jalan Otista, Kecamatan Bogor Tengah juga hangus di lalap sejago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian yang dialami pedagang kerajinan dan pedagang sehir mayur mencapai ratusan juta rupiah. Api baru bisa berhasil dipadamkan petugas setengah jam kemudian. Setelah dikerahkan 5 unit mobil pemadam. Dari Jakarta dan Bogor, Warto, Yahya, Ilham, Yopi, dan Guru Poskota TV melaporkan.